Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Kisah haru Tuna Wisma di Thailand sumbangkan tabungannya sebelum meninggal dunia Orang-orang biasanya menganggap Tuna Wisma itu miskin dan tak tahu berterima kasih Namun seorang lelaki di Thailand membuktikan anggapan tersebut salah Seperti dilansir dari World of Bush Selasa 31 Desember 2019 Seorang kakek Tuna Wisma telah menyumbangkan seluruh tabungannya ke sebuah kuil sebelum meninggal dunia Seorang perempuan telah mengunggah lewat Facebook Kiyatisuk Saute Tindakan tanpa pamri pemulung Tuna Wisma tersebut sebelum menghembuskan nafas terakhirnya Lelaki itu dikatakan seorang Tuna Wisma dan tidur di depan 7 min 11 di Lopuri Untuk mempertahankan hidupnya Lelaki tua itu menjadi pemulung di sekitar daerah tersebut Cerita tentang Tuna Wisma tersebut diunggah mulai hari Natal 25 Desember 2019 Hingga selasa 31 Desember 2019 Sudah mendapatkan 2.500 lebih komentar dan 19.000 kali dibagikan Ripadet Paman Tuna Wisma yang tinggal di luar 7 min 11 Meski Anda telah meninggal Tapi Anda masih meminta kerabat Anda untuk membawa tabungan penyelamat hidup Anda ke kuil Anda sungguh hebat Tulis perempuan itu sebagai keterangan foto Ada 6 potret yang dibagikan perempuan itu dalam akun Facebooknya 2 potret tentang pemulung Tuna Wisma tersebut Dan 4 potret tentang ember-ember berisi koin Pada potret pertama Seorang lelaki dengan celana pendek tampak sedang tertidur di pinggir toko Sementara pada potret kedua Lelaki yang sama sedang berdiri di depan toko Dalam foto yang lain Beberapa orang piksu terlihat sedang menghitung koin-koin donasi dari pemulung Tuna Wisma Unggahan tersebut mendapat tanggapan positif dari para walganet Demikian kisah dari kami Semoga kisah tadi bermanfaat bagi Anda Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton